Kita beralih ke informasi selanjutnya, saudara. Seorang wanita paruh baya mengucapkan terima kasih dalam bahasa Cina dan langsung memperlihatkan senyum sumringahnya seusai melaksanakan sholat sunnah di Gua Hiro, tempat bersejarah bagi umat Islam. Ia datang bersama rombongannya yang berasal dari kota Ugyur, Cina. Saat wartawan tribun menyambangi Gua Hiro, umat Islam dari berbagai negara juga datang secara bersamaan. Saat Jabal Nur ini disambangi pada Senin 5 Juni, belum banyak jamaah haji yang datang untuk melaksanakan ibadah haji. Terkait hal ini, selengkapnya akan kami tampilkan liputan dari jurnalis kami dari tribunyus.com, ada Dayat yang sudah melaporkannya dari sana. Berikut tampilannya untuk Anda. Terima kasih telah menonton Lebar Gua ini kira-kira hanya sekitar 1,60 meter dengan tinggi sekitar 3 meter dan di dalamnya hanya sekitar 3,7 meter. Gua ini hanya mampu menampung sekitar 3 sampai 4 orang. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!